Kadang-kadang pas lebaran kemarin gak kemana-mana, aku bingung entertain anak-anak tuh gimana. Jadi makanya kayak kalau liburan, at least mereka suasana baru. Harvey Muin. Tapi memang namanya terinspirasi dari Harvey. Asam mana dia? Iya, apuran Makassar, Papua, Samampon. Profesinya, profesinya? Gue aduh. Iya, Papua, Makassar, Ampon. Profesinya ya, profesinya bisnis. Bisnis? Ya, bisnis sendiri. Oh, bisnis sendiri ya? Iya. Tambah. Memandang telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Kehidupan mewah Sandra Dewi kini terancam buyar. Ia, pada tanggal 27 Maret kemarin telah muncul sebuah kabar mencengangkan di mana suaminya sudah diamankan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia akibat dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah TBK dari tahun 2015 hingga 2022. Jelakanya, pihak penyidik dari Jamdipsus Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa mereka sudah mengantongi bukti yang kuat sebelum menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka. Lantas, mungkinkah penahanan sang suami menjadi titik balik kehidupan Sandra Dewi yang selama ini identik dengan bergelimang harta? Saksikan selengkapnya, hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Ditetapkannya sang suami sebagai tersangka pada kasus korupsi PT Timah pastinya menjadi sebuah tamparan keras untuk Sandra Dewi. Bagaimana tidak, selama ini kehidupannya yang selalu dianggap sempurna layaknya dongeng itu merupakan impian dari miliaran wanita di penjuru dunia manapun. Iya, mulai dari rumah tangganya yang seolah menjadi potret keluarga idaman. Berkat kekayaan sang suami hingga kedua anaknya yang tumbuh menjadi sosok yang mampu menandingi para serupawan ayahnya. Jika ditarik ke belakang pun, lembaran hidup indah nampak sudah dirasakan Sandra sebelum mengikat tali suci pernikahan dengan Harvey Moise. Buktinya pada acara resepsi pernikahan mereka saja diselenggarakan dengan mewah di dua kota sekaligus. Iya, setelah menggelar resepsi di tanah air, keduanya turut menyelenggarakan pula resepsi pernikahan di Taman Fantasi Berkelas Dunia yang terletak di negeri Sakura. Jalan-jalan senang banget karena kan selama ini bertahun-tahun lamanya teman-teman semua nanya saya, kapanan, kapan nikahnya? Saya kan gak pernah ngasih tau saya pacaran sama siapa. Saya selalu bilang, saya udah punya pacar tapi gak pernah ketahuan siapa dan akhirnya menikah juga. Jadi saya bisa jawab pertanyaan teman-teman, ini loh sekarang saya menikah dan ini dia orangnya. yang selama ini saya sembunyikan. Jadi memang pernikahan itu kan gak gampang ya dan memang ribet banget. Apalagi kita berdua belum pernah menikah. Jadi pacar saya, udah suami ya, suami saya ini mempercayakan apapun semua ketahuan saya karena dia bilang kalau pernikahan itu pasti cewek yang punya impian. Ya memang kan aku kan memang pengennya Disney, paling deketnya Jepang. Jadi ya sekalian-sekalian lihat-lihat aja sih. Kalau yang di Jepang kan cuma 70 orang, itu sih udah beres. Yang di sini sih, yang di sini tuh kita punya kapasitas gerejanya tuh sekitar 400. Jadi aku 200, pihak cowok 200, jadi cuma 200 orang kayak gitu. Persiapannya ya, paling milih diri baju, aksesorisnya. Terus karena memang aku nikahnya-nikah sama Asia ya, di luar negeri. Jadi nyiapin tiket, hotel, kemudian akomodasi semuanya, utama-utama gitu. DPDP lepat, lokasi ya. Terus kursus planika juga gitu. Harve Muin. Tapi memang namanya terinspirasi dari Harve. Asam mana di Asambo? Iya, tapuran Makassar, Papua, Samambon. Profesinya? Gua dong. Iya, Papua, Makassar. Amat profesinya ya, kerja sendiri. Bisnis? Ya, bisnis sendiri. Oh, bisnis master ya? Iya. Tambang. Saya gak mau jawab berapa tepatnya, tapi memang saya waktu denger biayanya, saya cuma terdoa. Ya Tuhan, tolong membanyakan rezeki suami saya, karena dia yang mau mewujudkan semua impian saya. Dan kebetulan Tuhan kasih pas banget angkanya, sama seperti biaya pernikahan kita. Jadi, apa yang kita butuhkan, Tuhan kasih rezeki. Dan Tuhan bilang, waduh, soalnya dari bumi kita nikah ya. Soalnya, memang kita mencari rezeki dan dikasih pas dengan biaya yang harus kita keluarkan. Di luar acara resepsi pernikahannya yang digelar indah nan megah, kehidupan indah yang penuh kemewahan nampak terus mengiringi setiap lembaran perjalanan Sandra Dewi. Hal itu semakin terbukti adanya jika kita menengok kediaman mewahnya yang terletak di komplek eksklusif di Bilangan Jakarta Utara. Fasilitas yang tersedia bagi Sandra Dewi dan kedua anaknya pun tidak main-main. Mulai dari kolam renang yang terbentang indah, ruangan kerja super nyaman dengan perlengkapan layaknya perkantoran elit, hingga area bermain arcade yang tersedia untuk mereka. Tidak berhenti sampai di situ saja, rumah mewah bernuansa minimalis itu juga dilengkapi dengan ruang makan dan area lobby bak hotel-hotel ternama berbintang lima. Menariknya kediaman Sandra Dewi yang seperti istana itu terletak di satu kompleks dengan Crazy Rich Peak yaitu Helena Lim yang juga diamankan Kejaksaan Agung pada hari Rabu kemarin. Bersambung pada hari Rabu kemarin. Aku tuh tadinya, aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya kalau masih single tuh kayak jarang belanja. Tapi setelah punya anak, punya suami aku gak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik. Misalnya tiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur 4-5 sempurna. Terus semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya. Dulu popoknya, aduh mahal banget. Ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya? Aku tetap belanja banyak karena memang kebutuhannya banyak. Ya namanya suami, anak dan aku sendiri. Tapi aku tetap hemat, makanya aku pakai bukong ekstra. Tak bisa dipungkiri, sejak menikah dengan Sandra Dewi pada tahun 2016 silam, sosok Harvey Moise lantas menjadi idola kaum hawa. Tak main-main, banyak pihak bahkan berani menyebut pria berusia 38 tahun itu merupakan sosok pria sempurna. Tidak hanya karena pesona dan parasnya yang rupawan, tetapi juga caranya memanjakan istri dan anak lewat hartanya yang segunung. Caranya pun luar biasa, pasalnya Harvey Moise senantiasa membawa keluarga intinya untuk berlibur ke luar negeri. Tidak hanya negara-negara di benua Asia, seperti Korea Selatan dan Jepang yang memang menjadi langganan. Ia juga telah mengajak keluarganya untuk menginjak benua Eropa dan Amerika. Setiap hari, anakku itu cowok dua-duanya. Mereka nggak suka di rumah. Mereka sukanya outdoor. Maksudnya selalu keluar dari rumah, olahraga. Anakku ibu ya, anakku juga ada batasnya gitu. Berumur juga gitu ya. Aduh, kalau ikut anak-anak bisa papa tuang kayaknya. Jadi makanya kayak kalau liburan itu sebenarnya suasana baru. Membawa liburan keluarga pun bukan satu-satunya cara Harvey memanjakan anak dengan hartanya. Iya, contohnya ketika sang anak berulang tahun pada bulan Desember 2023 lalu. Kala itu, Harvey Moise rela jorjoran menguncurkan dana untuk memberikan hari ulang tahun yang teramat spesial untuk putranya. Bagaimana tidak, pada saat itu, Harvey bahkan rela menyewa ballroom di suatu hotel bintang 5 yang lengkap dengan dekorasi mewah sesuai dengan pahlawan super kesukaan sang anak. Tak berhenti sampai di situ, beberapa tahun yang lalu, Harvey juga sempat membuat heboh jagad maya karena membeli sebuah jet pribadi untuk anaknya yang masih balita. Ya, aku sebagai orang tua selagi aku bisa dukung, aku kasih semua yang dia mau olahraga, menurut aku tadi itu oke. Ya, anak jaman sekarang mungkin lebih suka main gadget ya. Untungnya anakku lebih suka olahraga. Kini, nasib berlanjutnya kehidupan Buck Princess dari Sandra Dewi pun tengah berada di ujung tanduk dan terancam sirna dalam sekejap. Bagaimana tidak, sang suami kini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat perkara rasuah yang telah menghasilkan kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Lantas, bagaimana dengan nasib Sandra Dewi? Mungkinkah terseretnya sang suami membuat aktris cantik kelahiran tahun 1983 itu ikut mengenakan rompi berwarna pink dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia? Pada saat dinyatakan seorang suami menerima aliran dana yang cukup deras, cukup banyak. Aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu. Namun hukumannya tidak berat, kalau tidak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya, karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi. Tim penyitik memandang telah cukup alat bukti, sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemiksaan kesehatan, untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Yang selanjutnya, tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya, diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM dan melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Ujungnya adalah hakim yang memutus, apakah orang tersebut dihukum berapa tahun, dan korporasinya dibubarkan atau enggak. Tapi intinya ini merugikan keuangan negara dan perekomen negara, dan harus diberantah segera. Dan saya salut kepada Kejaksaan Negeri. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indepth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi. Terima kasih sudah menonton!